bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bertemu kembali di seri matematika 3 pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai discrete Fourier transform atau lebih dikenal sebagai DFT pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal transformasi Fourier atau Fourier transform dimana transformasi Fourier merupakan sebuah transformasi yang merubah sebuah fungsi yang awalnya memiliki variable variable bebas menjadi sebuah fungsi baru dengan variable bebas yang lainnya pada implementasinya biasanya digunakan untuk merubah sinyal suara misalnya yang biasanya awalnya berdasarkan berbasis T atau spasial atau time series menjadi sebuah bentuk baru yang berbasiskan pada frekuensi atau variable bebasnya adalah frekuensi apabila kita bekerja pada sebuah permasalahan discrete bukan pada permasalahan yang continue discrete artinya ada sejumlah titik yang terbatas maka kita akan menggunakan discrete Fourier transform bukan transformasi Fourier yang sudah kita bahas sebelumnya atau misalnya dalam sebuah permasalahan ada sebuah fungsi maaf saya ganti warna biru dulu ada sebuah fungsi F misalnya disini adalah X disini adalah F kemudian ada sebuah fungsi dan kita tidak menganalisa secara keseluruhan namun kita akan mengambil beberapa titik tertentu di berapa titik disini ada X0 titik pada selang tertentu disini ada X1 disini ada X2 X3 hingga Xn pada kasus seperti ini maka kita akan menggunakan DFT atau discrete Fourier transform apabila menginginkan mentransformasikan F ke dalam bentuk yang baru sehingga dalam discrete Fourier transform maka ada sejumlah titik awalnya F1 F2 F0 F1 F2 sehingga Fn atau Fn-1 sejumlah N titik menjadi sebuah bentuk baru yaitu F1 chopping atau kalau bahasa Inggrisnya lebih dikenal sebagai F head jadi F1 head disini F2 head dan selanjutnya hingga Fn-1 chopping atau Fn-1 head ini adalah mentransformasikan ini menggunakan DFT baik untuk lebih jelasnya seperti apa DFT kita pindah ke slide selanjutnya DFT dilakukan dengan sebuah rumus diperoleh dengan sebuah rumus yaitu Fk head Fk head sama dengan jadi Fk head berarti K ini adalah indeksnya dimulai dari 0 hingga N-1 itu diperoleh dengan sigma jadi jumlahan jumlahan dari C sama dengan 0 hingga N-1 Fj Fj ini adalah titik yang akan ditransformasikan dikali dengan E pangkat min I 2P J K per N N ini adalah jumlah titik jumlah titik atau jumlah data atau titik yang akan ditransformasikan disini J ini adalah indeks dari fungsi yang akan ditransformasikan dan K adalah indeks dari titik transformasi Fourier-nya ini adalah persamaan yang digunakan untuk melakukan DFT atau discrete Fourier transform apabila sebuah permasalahan sejumlah titik sudah ditransformasikan menggunakan DFT maka jika diinginkan untuk dikembalikan ke titik yang semula menjadi titik yang semula atau Fk maka dapat dilakukan dengan rumus berikut yaitu sigma J dari 0 hingga N min 1 F Fj capeng Fj dikali dengan I 2P J K per N kemudian dinormalisasi dengan dibagi dengan N atau dikalikan dengan 1 per N kalau kita lihat ini bentuknya sangat mirip kalau untuk mentransformasikannya dikalikan dengan E pangkat I 2P JK per N kalau untuk mengembalikannya ke dalam fungsi atau titik yang semula dikali dengan E pangkat I 2P JK per N nah ini adalah rumus yang digunakan nah untuk mentransformasikan melakukan DFT atau discrete Fourier transform sebagai langkah awal maka kita akan membentuk sebuah faktor sebuah faktor yang berisi dengan F titik-titik yang akan ditransformasikan F0 F1 F2 selanjutnya hingga Fn-1 kemudian akan ditransformasikan ke dalam faktor baru yang berisi titik-titik hasil transformasi Fourier yaitu F F1 F0 capeng F1 capeng F1 head F2 head dan selanjutnya hingga F N minus 1 head nah disini maka untuk melakukan transformasi ini kita membangun sebuah matrix kita dapat membangun sebuah matrix kita perhatikan disini bahwa Fk 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 head itu diperoleh dengan jumlahan sigma dari Fj seluruh titik-titik yang akan ditransformasikan dikali dengan E pangkat I 2P JK per N jadi dapat kita bentuk sebuah matrix disini karena F0 ini akan diperoleh dengan perkalian dari seluruh baris pertama pada matrix dikalikan dengan seluruh anggota dari vektor maka akan kita peroleh F0 hingga F1 dan F2 hingga F-N 1 maka disini dapat kita pengun sebuah matrix untuk sebelumnya akan dimisalkan dulu akan saya misalkan misalnya sebuah parameter sebuah parameter WN dimana WN itu sama dengan E pangkat min 2P I per N kita tahu bahwa I itu sama dengan akar min 1 nah baik kita mulai untuk kita akan mulai membutuhkan matrixnya kita mulai dari F0 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 head itu di maka akan merupakan hasil penjumlahan dari F0 F0 jadi untuk indeks J sama dengan 0 maka F0 dikali dengan E pangkat I 2P J sama dengan 0 K sama dengan 0 per N karena E pangkat 0 disini seluruh pangkatnya menjadi 0 karena dikalikan dengan 0 E pangkat min 0 itu adalah 1 maka disini dapat kita tuliskan F0 dikali dengan 1 ditambah dengan saat indeks J sama dengan 1 maka F1 dikali E pangkat I 2P J sama dengan 1 K sama dengan 0 per N maka E pun menjadi pangkat 0 kembali E pangkat 0 sama dengan 1 begitu pula untuk saat J sama dengan 2 indeks kedua K tetap 0 maka ini pun masih dikali dengan 1 seterusnya hingga pada indeks N min min 1 F1 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 head mungkin saya tuliskan di sini sama dengan saat J sama dengan 0 untuk indeks J sama dengan 0 maka di sini F0 dikali dengan min I 2P J nya sama dengan 0 K nya adalah 1 per N N ini adalah jumlah titik data jumlah titik atau seluruh jumlah data yang ada nah di sini tentunya karena di sini pangkat 0 jadi akan sama dengan 1 lagi maka di sini sama dengan 1 nah ditambah dengan saat indeks J nya sama dengan 1 maka F1 dikali dengan E pangkat I 2P dikali J nya adalah 1 K nya adalah 1 per N maka di sini sama dengan min E pangkat min E pangkat eh mohon maaf maka di sini sama dengan E pangkat min I 2P per N nah ini sama dengan WN maka di sini kita isi dengan W WN selanjutnya untuk indeks untuk mungkin cukup saya lanjutkan di bawah untuk indeks 2 ya J sama dengan 2 maka F2 E pangkat I dikali 2P dikali J nya adalah 2 dikali K nya adalah 1 per N maka di sini adalah E pangkat 4 E pangkat min 4I dikali P maka di sini sama dengan bisa saya tuliskan di sini sama dengan WN WN pangkat pangkat 2 nah dengan cara yang sama seterusnya maka di sini nanti akan diperoleh pada indeks N min 1 adalah WN pangkat N min 1 dan kemudian dengan cara yang sama pula silahkan dibuktikan sendiri maka di sini adalah 1 kemudian di sini WN pangkat 2 yang di sini adalah WN pangkat 4 selanjutnya di sini adalah WN pangkat 2 N min 1 dan ini selanjutnya saya teruskan di sini silahkan dibuktikan sendiri di sini adalah 1 di sini adalah WN pangkat N min 1 pangkat N min 1 di sini adalah WN pangkat 2 dikali N min 1 seterusnya hingga di sini adalah WN dikali dengan N min 1 kuadrat N min 1 dikali WN pangkat N min 1 kali N min 1 atau N min 1 kuadrat nah saya hapus dulu yang di sini nah inilah yang disebut sebagai DFT atau discrete Fourier transform ini DFT atau kadang juga dikenal sebagai matrix Fourier Fourier matrix biasanya dinotasikan juga sebagai F besar N big F N jadi F besar N F besar N atau biasa juga bisa disebut sebagai matrix Fourier berukuran N kali N Fourier N kali N Fourier matrix jadi apabila diinginkan melakukan transformasi Fourier pada sejumlah titik maka titik-titik itu silakan dibentuk dalam sebuah vektor kemudian dikalikan dengan matrix DFT atau F besar N Fourier matrix ini kemudian dibangun sebuah matrix Fourier nya dulu kemudian dikalikan dan diperoleh vektor baru yang merupakan hasil transformasi Fourier dengan menggunakan DFT baik kita akan melihat sebuah contoh untuk mengilustrasikan bagaimana transformasi Fourier pekerja kita pindah pada halaman selanjutnya baik sebagai contoh kita akan transformasikan sebuah data yang berjumlah 4 jadi N nya sama dengan 4 dimana datanya itu adalah 0 14 0 149 contoh ini saya ambil dari buku dari sebuah buku kemudian kita akan melakukan transformasi Fourier atau DFT pada data ini pada data yang telah kita tuliskan maka yang pertama kita akan mencari nilai WN terlebih dahulu kita ketahui bahwa WN itu tadi sama dengan E pangkat min 2P 2Pi dibagi dengan N N nya di sini adalah jumlah data maka kita tahu N nya sama dengan 4 sehingga kita peroleh E pangkat Pi per 2 E pangkat Pi per 2 karena N nya sama dengan 4 E pangkat Pi per 2 ini untuk mengetahui berapa nilainya maka akan kita kembalikan ke bentuk semula kita tahu bahwa ini adalah bentuk kompleks dari sin plus I cos jadi E pangkat min Pi per 2 itu sama dengan cos kita kembalikan dalam bentuk cos sin ini sama dengan cos Pi per 2 plus I sin Pi per 2 kita tahu cos pi per mohon maaf ini minus maka disini minus kita tahu bahwa cos min Pi per 2 itu adalah 0 dan sin min Pi per 2 itu sama dengan min 1 maka disini I dikali dengan min 1 maka sama dengan min min I jadi WN sama dengan min I maka sekarang kita akan mentransformasikan jadi F hat itu sama dengan F besar 4 disini adalah matrik matrik yang berukuran 4x4 dikali dengan vektor F yang berisi data atau titik-titik yang akan kita transformasikan yaitu 0149 maka kita bentuk matriksnya disini F4 maka disini kita ingat tadi kita masukkan vektornya dulu datanya 0 149 maka disini tadi kita tahu bahwa semua di baris pertama ini sama dengan 1 1 1 yang disini 1 kemudian disini adalah WN WN sama dengan min I kemudian disini adalah WN kuadrat WN kuadrat maka WN kuadrat maka sama dengan min 1 min 1 sama dengan min 1 kemudian disini adalah WN pangkat 3 WN pangkat 3 maka sama dengan I kemudian yang disini kita lihat disini 1 dikali WN kuadrat 1 WN kuadratnya adalah sama dengan min 1 kemudian WN pangkat 4 WN pangkat 4 maka sama dengan 1 seterusnya hingga disini WN pangkat N nya adalah 4 jadi 4 min 1 3 WN pangkat 6 sama dengan min 1 dengan cara yang sama menerapkan dari DFT maka disini akan kita peroleh 1 I min 1 dan min min I maka selanjutnya akan kita kalikan akan kita kalikan maka mungkin saya pindah disini maka akan diperoleh hasil disini adalah 0 ditambah dengan 1 ditambah dengan 4 kali 1 ditambah dengan 9 kali 1 9 sedangkan yang di bawah ini adalah 0 ditambah dengan min I kali 1 maka disini min I min 4 plus 9 9 I kemudian yang disini adalah 0 mungkin 0 tidak usah saya tulis langsung 1 min 1 min 1 plus 4 min 9 kemudian yang di bawah sini menjadi I min 4 min 9 I sehingga kita peroleh hasil dari transformasi Fourier adalah dalam bentuk kompleks disini adalah 14 min 4 min 4 plus 8 I kemudian disini sama dengan min 6 yang disini sama dengan min 4 min 8 I ini adalah hasil dari transformasi Fourier yang kita lakukan pada N sama dengan min 4 dengan data yang diberikan sama dengan 0 1 4 dan 9 baik semoga ini dapat dibahami sebagai contoh sederhana dari DFT beri 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 beri